Camat Kasomalang, Kabupaten Subang, Tatang Saapuloh mengatakan masih ada warga yang hilang saat longsor terjadi di mata air Cipondok, Minggu 7 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, untuk memastikan jumlah korban. Lanjut Tatang, petugas BPBD saat ini masih terus melakukan pendataan, karena berdasarkan informasi dari lapangan masih ada warga yang belum ditemukan atau hilang. Kami dan pihak BPBD masih melakukan pendataan di lokasi, untuk memastikan jumlah korban apakah bertambah. Karena berdasarkan informasi di lapangan masih ada warga yang dilaporkan hilang, ucapnya, bencana tanah longsor yang mengerus lokasi obyek wisata mata air Cipondok Desa Pasangderahan Kecamatan Kasomalang. Selain menimbulkan korban jiwa juga belasan orang alami luka-luka, Tatang mengatakan bencana alam longsor pada hari ini Minggu 7 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di kampung Cipondok Desa Pasangderahan Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, akibat bencana longsor tersebut yang mengakibatkan warung milik jarwa. Pos sumber dan tempat wisata mata air Cipondok terbawa arus longsor. Ujarnya, selain itu, akibat longsor tersebut juga menyebabkan tertutupnya sumber mata air salah satu perusahaan. Air mineral oleh longsoran tanah, sumber mata air perusahaan air mineral merek terkenal juga tertutup longsor, katanya, sementara untuk korban akibat bencana longsor tersebut terdapat belasan orang. Korban longsor di objek wisata mata air Cipondok ini hingga malam ini tercatat satu orang meninggal, dan sebelas orang luka-luka dan saat ini dirawat di puskesmas Kasomalang dan Cisalak, Ungkapnya, sementara untuk mengantisipasi longsor susulan, pemerintah kecamatan dan pihak BPBD akan mengungsikan ratusan warga kampung Cipondok Desa Pasanggerahan, ada sekitar 300 orang warga yang akan kita ungsikan. Saat ini sudah 60 orang menempati lokasi pengungsian di Majlis T.A. Lim Bantar Panjang, katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!